Enam pelaku pencurian kendaraan bermotor ditangkap aparat kepolisian Polres Ponorogo. Dari para tersangka, polisi amankan belasan kendaraan hasil dari curian. Ganam tersangka pencurian kendaraan bermotor yang ditangkap aparat kepolisian Polres Ponorogo ini merupakan dua komplotan yang berbeda. Empat tersangka merupakan komplotan asal Lumajang. Sementara dua lainnya adalah komplotan asal Lampung. Dari data kepolisian, selain di wilayah Ponorogo, para tersangka juga sudah beraksi di sejumlah kota seperti di Trenggale, Ponogiri, dan juga Lumajang. Dari enam tersangka, polisi amankan barang bukti berupa belasan sepeda motor yang diduga merupakan hasil curian yang belum sempat disuang. Dari empat itu, dari empat pelaku kemudian berkembang lagi barang bukti yang kita temukan. Dari empat menjadi tiga belas, jadi bertambah lagi delapan. Namun untuk delapan kendaraan ini, kejadian TKP-nya berada di wilayah Wonogiri, Lumajang, dan Trenggale. Terima kasih. Terima kasih.